Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan belajar calculus lagi Subab yang akan kita bahas pada hari ini adalah Subab 6.3 yaitu fungsi eksponen natural Di 6.1 Kita telah mengenal grafik dari fungsi logaritma natural Learn x Fungsi logaritma natural itu merupakan fungsi yang terdiferensialkan Ini menurut pelajaran yang sebelumnya Artinya apa kalau dia terdiferensialkan? Artinya learn x adalah fungsi yang continue Dan dia punya sifat yang lain Dia monoton naik di domainnya Domainnya adalah domain dari si learn x ini Adalah dari 0 sampai tak hingga Dan range-nya si R nya Range-nya saya simpulkan R begini ya Itu adalah dari min tak hingga sampai tak hingga Dan di 6.2 kita belajar tentang inverse dari fungsi yang continue dan monoton Sehingga dengan sifatnya 6.2 itu Kita bisa menyimpulkan bahwa si learn x yang kita pelajari di 6.1 Memiliki inverse Inverse ya Jadi ada inversenya gitu Si learn ini Domainnya Domainnya ini siapa? Domainnya ya range-nya learn x Range-nya ya domainnya learn x Fungsi inverse ini Inverse yang ini ya Itu di matematika Memiliki peran yang sangat penting Makanya kita akan memberikan nama dan notasi Atau simbol khusus untuk si inverse dari learn x ini Namanya apa? Namanya ya ini Fungsi eksponensial natural Inverse dari fungsi learn Disebut sebagai fungsi eksponensial natural Dan dinotasikan dengan exp Singkatan dari eksponensial ya Tapi ini masih bahasa Inggris Saya tidak akan mengubah jadi eksp gitu Misalkan Tetap exp Jadi exp dari x Exp dari Misalkan 5 Exp dari 7 Dan ini Domainnya tadi adalah dari Minta hingga sampai Tak hingga Di sini Siapa definisi dari exp itu Dia adalah ini Misalkan exp dari y itu adalah x Maka dari sini kita peroleh Learn dari x Itu ya si y Karena exp ini adalah inverse dari learn Ini adalah grafiknya Jadi yang di sini Adalah exp tadi Exp x Sedangkan yang ini adalah learn x Tidak mengejutkan ya Dia Dicerminkan di Garis y sama dengan x Ini sudah kita pelajari di 6.2 Bahwa grafik Suatu fungsi inverse itu Ya seperti grafik dari Fungsi aslinya yang dicerminkan Terhadap garis y sama dengan x Dari definisi ini Dari definisi ini Kita Peroleh dua hal Yang pertama Yang pertama Yang pertama Bahwa exp Learn x Itu sama dengan X Balik lagi ke x Asalkan x nya positif Kenapa kok harus positif Karena yang bisa masuk ke learn ini Dia harus positif Tidak bisa 0 atau Negatif Yang kedua Learn Dari exp x Itu sama dengan Cx juga Ya Untuk X nya Bilangan real Kenapa kok Semua bilangan real Karena domain dari exp ini Invest dari learn ini Adalah Impunan Semua bilangan real Dari minta hingga Sampai tak hingga ya Tentu saja Tidak termasuk minta hingga Atau tak hingga Karena keduanya bukan Bilangan real Oke Jadi Yang perlu digarisbawahi adalah Ya Domainnya Si x nya Saratnya harus apa Jika yang nomor 1 ini Atau nomor 2 ini Oke Dihapus Biar cerah Selanjutnya Notasi fungsi eksponensial Daripada saya harus ngomong exp Kita mulai dari mana Mengenalkan ini Dari definisinya dulu Simbol e Jadi Jadi ada Satu Simbol khusus Si e Itu akan kita pakai Untuk menyatakan Sesuatu yang khusus Di kalkulus Atau di matematika Secara umum Sebagaimana Pi Ya Pi itu khusus E itu Suatu Nilai khusus juga Ini seringkali Kita khususkan ya Pi itu adalah 3,1415 Sekian-sekian itu Bilangan irasional itu Jadi meskipun Pi itu adalah Suatu Huruf Yunani gitu ya Seperti alfa, beta, gamma Dan sebagainya Tapi kita tidak Hampir selalu Tidak Menyatakan Suatu variable itu Atau menotasikan Suatu variable Yang biasa kita lakukan Itu Yang kita Biasanya kita bahas itu Menggunakan Pi Misal alfa sama dengan 5 Misal beta sama dengan 3 Tidak apa-apa Tetapi kita tidak pernah Melakukan Misal pi sama dengan 15 Karena itu akan Rancu dengan Pi yang selama ini Kita pelajari Yaitu Sekitar 3,1415 Begitu juga Dengan si E ini E itu Ya Dia kan cuma Huruf biasa ya Alfabet biasa A, B, C, D, E Misal A sama dengan 5 Misal B sama dengan 3 Untuk E ini Kita agak ada Mensakralkan lah Si E ini Simbol E menyatakan Suatu bilangan Real tunggal Sedemikian Sehingga Len E Sama dengan 1 Kalau begitu Nilai E itu Kira-kira berapa Siapa nilai E itu Sedemikian Sehingga Len E Adalah 1 Kalau kita gambar Ini adalah Seperti ini Berangkat dari FT Sama dengan Seperti Karena kita Mendefinisikan Len X Dulu ya Di 6.1 Dari grafik Atau dari fungsi Seperti Jadi Karena kita Tahu bahwa Len X Itu adalah Integral Dari 1 Sampai X Dari seperti DT Maka Dimulainya Dari Dari 1 Begini Kita akan Menggeser ya Di kanannya 1 Ini ya Di kanannya 1 Sampai Suatu nilai E Sedemikian Sehingga Ini Luas Yang berwarna Sain ini Berwarna Ada yang menyebut Biru Tosca Tahu saya Warnanya apa Itu adalah Nilainya adalah 1 Nah Si E ini Kira-kira Berapa Kira-kira Ya Lebih dari 2,5 lah Yang jelas Nanti kita Tentukan secara Detail itu Bagaimana Eh Kita bahas Sekarang saja Tidak usah Nanti Bilangan E ini Tidak tahu Berapa Itu pastinya Belum Saya sebutkan Bilangan E ini Semakin Dikenal Luas Saat Matematikawan Bernama Euler Tulisannya Euler Itu begini Ini Jangan Dibaca Euler Euler Geket Atau Euler 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 Jangan Dibaca Euler Setelah Euler Menemukan Pentingnya Bilangan E ini Maka Jadi Lebih terkenal Jadi Sangat terkenal Tentu saja Cakupan Bagaimana Pentingnya E ini Tidak Dipelajari Di kalkulus Tentu saja Di Materi-materi Yang jauh Lebih Advanced Si E ini Kira-kira Oke Saya kasih tahu Si E ini Kira-kira Adalah 2,718 Si E Sebagaimana Pi Dia adalah Suatu Bilangan Irrasional Jadi Tidak ada Habisnya Kalau ditulis Ini Saya tuliskan Kira-kiranya Saja Yaitu 2,718 Untuk Saya tulis Disinilah Kalau Misalkan Masih Diperlukan 2,718 Saya tulis Disini Untuk Suatu Bilangan Rasional R Kita Peroleh E Pangkat R Ini Ya Kita Ingat ya Len E Sama Dengan 1 E Pangkat R Itu Adalah E XP Dari Len E Pangkat R Kenapa Ya Tadi Si X Sama Dengan E XP Len X Kan Gitu Ya Y Sama Dengan EX Len Y Dan Seterusnya Asalkan Si X Tadi Dia Positif Disini E Pangkat R Dia Positif Kenapa Karena E Positif Begini R Bilangan Rasional Pasti Tidak Negatif Oke Terus Kalau Kita Sudah Punya Begini Kita Punya EXP R Len E Begini Dari Mana Dari Sifatnya Logaritma Natural Di 6.1 Dulu Tidak Perlu Saya Ulang Ini Sama Dengan Siapa Len E Adalah 1 Dari Mana Dari Mana Len E Sama Dengan 1 Ini Len E Sama Dengan 1 Maka Disini Menjadi EXPR Jadi E Pangkat R Adalah EXPR Wah Masa depan cerah Kalau begitu Mungkin bisa kita Ganti ya EXP Menjadi E Pangkat Daripada EXP X Kita tulis E Pangkat X Tapi Tidak Tidak Bisa Terburu Buru Karena Kita Baru Nyubahin Untuk R Yang Rasional Bagaimana Kalau R Ir 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 Pernyataan Bahwa Bagaimana Kalau R Ir 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 Itu Tidak Bisa Saya Buktikan Di Kuliah Ini Karena Memang Belum Waktunya Cuma Saya Jelaskan Nanti Tidak Sewajarnya Paham Artinya Karena Memang Belum Diberikan Itu Untuk Porsi Porsi Pembuktian Bahwa Untuk R Ir Ir Ini Juga Berlaku Itu Untuk Mata Kuliah Yang Lebih Advance Lagi Untuk Topik-topik Matematika Yang Lebih Advance Lagi Mungkin Kalian Nanti Bisa Pelajari Lebih Lanjut Kalau Penasaran Ya Selain Karena Mungkin Kalian Juga Masih Bingung Bagaimana Suatu Bilangan Dipangkatkan Suatu Bilangan Ir Ir Misalkan E Pangkat Akar 2 Maksudnya Gimana Jangankan E 2 Pangkat Akar 2 Gimana Kalau 2 Pangkat 5 Bisa Ditulis 2 Dikali 2 Dikali 2 Dikali 2 Dikali 2 Bagaimana Dengan 2 Pangkat Akar 3 Nulis Gimana Selain Selain Karena Untuk Pembuktian R Ir Ir Susah Juga Juga Mungkin Untuk Tidak Hanya E Untuk 2 Misalkan Seperti Itu Mungkin Membayangkannya Juga Mungkin Masih Belum Nyampe Nah Karena E Pangkat R Ini Sama Dengan E X Pr Untuk R Rasional Maupun Irrasional Yang Irrasional Tidak Saya Buktikan Karena Alasan Tadi Jadi Kita Bisa Menuliskan E Pangkat R Sama Dengan E X Pr Untuk Setiap R Bilangan Real Ya Karena Bilangan Real Terdiri Dari Rasional Dan Irrasional Maka Dari Sini Kita Tulis Dimana Tidak Ada Tempat Kita Habus Kita Tulis Yang Pertama Adalah E Dari Len X Itu Adalah X Asal X Positif Mirip Dengan Yang Tadi Yang Kedua Len Dari E Pangkat X Atau Y Saya Buat Y Itu Sama Dengan Y Y Y Siapa Y Bilangan Real Semua Bilangan Real Jadi Ini Sebenarnya Merubah Notasi Saja Yang Semula Di Slide Sebelumnya Tadi EXP Yang Disini E Pangkat Ini E Pangkat Seperti Itu Oke Teorema Misal Abis Sebarang Bilangan Real Maka Berlaku Itu Yang Pertama Bahwa E Pangkat A Dikali E Pangkat B Adalah E Pangkat A Ditambah B Dan Begitu Juga Untuk Pembagian Buktinya Bagaimana Buktinya Adalah Ini Jadi E Pangkat A Dikali E Pangkat B Itu Sama A Dengan EXP Dari Len Ini Ya X Sama Dengan EXP Len X Kan Begini Berlaku Untuk Semua X Asalkan X Positif E Pangkat A Positif Karena E Positif Disini Positif Sehingga Kita Tulis A EXP Dari Len Ini Terus Kalau Sudah Begitu Bagaimana Len E Pangkat A Ditambah Len E Pangkat B Itu Adalah Hasil Transformasi Dari Ini Dari Mana Dari Subab 6.1 Gak usah Saya bahas Lagi Lalu Dari Sini Kita Peroleh EXP Dari A Ditambah B Kenapa Ini Menjadi A Karena Dari Sifat Sebelumnya Len A Len E Pangkat A Itu Adalah A Dan Len E Pangkat B Adalah B Sehingga Kita Tuliskan A Disini B Disini Dia Sama Dengan EXP A Ditambah B Siapa Itu E Pangkat A Ditambah B Sehingga Terbukti Bahwa E Pangkat A Dikali E Pangkat B Adalah E Pangkat A Ditambah B Bagaimana Dengan Yang kedua Buktinya Mirip Jadi Mungkin Saya Agak Skip Skip Sajalah Hasilnya Adalah Seperti Ini Mirip Dengan Yang Itu Enggak Ada Yang Berbeda Analog Saja Sehingga Kita Peroleh Ini Oke Penasaran Di Pause Saja Terus Diperhatikan Tadi Karena Ex P Dan Lent Itu Saling Inverse Maka Dari Teorema Di 6.2 Lebih Spesifiknya Teorema 6.2 Yang B Nanti B Dari Teorema Kita Tahu Bahwa Ex P X Atau E Pangkat X Ini Dia Memiliki Turunan Lalu Bagaimana Dengan Turunannya Karena Dia Punya Turunan Lalu Turunannya Ini Gimana D X E Pangkat X Turunan Dari E Pangkat X Terhadap X Itu Bagaimana Bisa Kita Gunakan Teorema Yang Dimaksud Tadi Teorema B Di Subab 6.2 Atau Kita Bisa Memandang Y Itu Sebagai E Pangkat X Lalu Disini Berarti Kita Peroleh X Itu Adalah Len Y Lalu Ngapain Setelah Ini Kalau Kita Turunkan Terhadap X Kita Peroleh Turunan Dari Y Terhadap X Sama Dengan Y Siapa Y Y Y Adalah E Pangkat X Dari Mana Itu Kita Menganggap Kita Notasikan E Pangkat X Itu Sebagai Y Artinya Menurut Definisinya X Itu X Ini Adalah Len Y Jadi Ada Len X Saya Tulis lagi X Sama Dengan Len Y Kalau Ini Saya Turunkan Terhadap X Dia Jadi Satu Ini Saya Turunkan Terhadap Y Terhadap X Juga Dia Menjadi Seper Y DY Per DX Aturan Rantai Dari Sini Kita Peroleh DY Per DX Sama Dengan Y Yang Ini Kedua ruas Saya Kalikan Dengan Y Jadinya Kita Peroleh Ini Jadi Turunan Dari Y Terhadap X Adalah Y Turunan Dari Y Terhadap X Adalah Y Siapa Y E Pangkat X Wah Berarti Turunan E Pangkat X Adalah E Pangkat X Iya Dia Bandel Tidak Mau Diturunkan Turunannya Dia Adalah Dirinya Sendiri Ini Salah Satu Sifat Yang Sangat Cantik Yang Menjadikan Si E Ini Menjadi Bilangan Super Favorit Di Matematika Sedangkan Kalau Secara Umum Kalian Kan Masih X Secara Umum Saya Hapus Saja Karena Terlalu Besar Secara Umum Jika Saya Punya U Itu Adalah Suatu Fungsi Terhadap X Maka Dari Aturan Rantai Asalkan U Terdiferensialkan Dia Dia Ada Turunannya Maka Menggunakan Aturan Rantai Kita Peroleh Jadi Ini Secara Umum E Pangkat U Diturunkan Terhadap X Adalah E Pangkat U Dikali Turunannya U Terhadap X Ini Formula Umum Untuk U U Sebagai Suatu Fungsi Terhadap X Tentu Saja Bisa Saja U Sama Dengan X Saat Fungsi Fx Sama Dengan X Jadi Yang Kita Tulis Ini Tercover Di Sana Oke Sepertinya Terlalu Rami Gak usah Dihabus Selanjutnya Adalah Contoh Ini Adalah Tuhan Tentukan Turunan Pertama Terhadap X Dari E Pangkat Akar X Kita Misalkan Misal U Adalah Akar X Maka Kita Bisa Menuliskan Turunan Dari E Pangkat Akar X Itu Sebagai Dia Dirinya Sendiri Kan Turunan Dari E Pangkat U Adalah E Pangkat U Dikali Turunan Dari Si U Terhadap X Siapa U Tadi U Adalah Akar X Oke Dan Turunan Dari Akar X Adalah Ini Ini Tidak Usah Saya Jelaskan Detail Karena Mudah Saja Atau Kalau Kita Mau Bentuk Sederhana Bentuk Yang Lebih Cantik Adalah Seperti Ini Selanjutnya Contoh 2 Tentukan Turunan Dari E Pangkat X Kuadrat Len X Jadi E Pangkat X Yang Dikuadratkan Len X Jadi Kuadratnya Ini Sejajar Dengan Enggak Sejajar Dengan Len Jadi X Ini Sejajar Dengan Len Kalau Saya Tuliskan Dalam Font Yang Lebih Besar Adalah Seperti Ini Oke Apa Yang Harus Kita Lakukan Nurunkan Diminta Begitu Turunan Dari Ini Terhadap X Adalah Si Ini Menurut Aturan Rantai Dikali Dengan Jadi Ini Kita Anggap Si U Ini Kita Anggap U Turunan Dari E Pangkat U Terhadap X Adalah E Pangkat U Dikali Turunan Dari U Terhadap X Ini Adalah Si U Oke Sehingga Kita Tulis Disini Turunan Dari X Quadrat Dikari Len X Tidak Tidak Susah Ya Gak Usah Saya Jelaskan Anggap Ini F Anggap Ini G Maka Turunannya Adalah F Dikali F Dikali G Aksen Ditambah G Dikali F Aksen Kan Gitu Ya Atau Kebalik F Aksen Dikali G Ini F Aksen Dikali Dikali X Per 2 Tentukan Dimana F Naik Turun Serta Dimana F Cekung Keatas Dan Cekung Kebawah Tentukan Juga Nilai Ekstrim Dan Titik Balik Kemudian Sekit Salah Grafik F Ini Perlu Pengetahuan Pengetahuan Kalkulus Satu Ya Jadi Jangan Sampai Lupa Yang Pertama Naik Turun Ada Hubungannya Dengan Turunan Pertama Ya Kalau Turunan Pertamanya Positif Berarti Dia Naik Fungsinya Kalau Turunan Pertamanya Negatif Berarti Dia Turun Sedangkan Kecekungan Ada Hubungannya Dengan Turunan Kedua Kalau Turunan Keduanya Positif Maka Dia Cekung Keatas Kalau Turunan Keduanya Negatif Dia Cekung Kebawah Nah Itu Yang Kita Mainkan Sebenarnya Itu Kalau Diketahui F Itu Adalah X Dikali E Pangkat X Per 2 Maka Untuk Mencari Turunannya Untuk Mencari F X Ya Tinggal Kita Turunkan Jadi Ini Tidak Perlu Saya Bahas Jadi X Jikali E Pangkat X Per 2 Begini Nah Ini Bisa Kita Anggap F Ini Bisa Kita Anggap G Misalkan Siapa Dulu Yang Mau Diturunkan Yang Mau Diturunkan Adalah Si F Turunannya Dia Adalah C F Dikali G Aksen Ditambah G Aksen Dikali F Atau G Aksen Dulu Yang Tidak Apa Ini Penjumlahan Dia Komutatif Jadi Mau Dibolak Balik Bisa Sehingga Jadinya Seperti Ini Atau Dalam Notasi Yang Lebih Cantik Adalah Seperti Itu Sedangkan Untuk Kejegungan Kita Perlu Turunan Kedua Bagaimana Cara Menentukan Turunan Kedua Turunan Pertama Ini Kita Turunkan Saja Terhadap X Sehingga Diperoleh Ini Jadi Ini Turunan Yang Pertama Ini Turunan Yang Kedua Oke Menjawab Pertanyaan Yang Pertama Sebenarnya Disini Ada Banyak Pertanyaan Ini Naik Terus Turun Cekung Ke Atas Cekung Ke Bawah Nilai Ekstrim Kemudian Titik Balik Dan Sekit Salah Grafik Ada Banyak Ternyata F Aksen X Dia Bernilai Negatif Saat X Kurang Dari Min 2 Kenapa Kalau Begitu Disini Perhatikan E Pangkat X Per 2 Dia Tidak Akan Pernah Negatif Meskipun X Negatif E Pangkat Tadi Di E Inverse Dari Lent X Dia Range Adalah Dari 0 Sampai Tak Hingga Artinya Dia Tidak Pernah Negatif Terus Ruas Eh Bukan Ruas Suku Selanjutnya Suku Perkalian Selanjutnya E Pangkat X Per 2 Dikali Ini X Per 2 Per 2 Jadi Negatif Positif Ini Yang Menentukan Adalah Ruas Perkalian Yang Kedua Ini Kalau Dia Negatif Ya Sudah Berarti Segini Negatif Kalau Dia Positif Berarti Segini Positif Kapan 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 Bilangnya ini 0 Yaitu saat X sama dengan min 2 Lalu Kapan turunan pertamanya positif Dengan cara yang sama Mudah kita lihat bahwa Saat X lebih dari min 2 Dia f aksen X nya bernilai positif Jadi naik Di sini turun Oh nanti kayaknya ada deh Nah di sini turun Di sini naik Dan di sini nilai minimum Nilai minimum Yaitu f min 2 nya Sama dengan Min 2 per e atau kurang lebih Min 0,7 Kenapa kok dimunculkan dia Karena untuk menjawab Yang ini nilai ekstrim Nilai ekstrim itu kan Terjadi di Titik kritis ya Titik kritis itu kan titik singular Titik yang turunan pertamanya Adalah 0 Kemudian titik ujung Jadi makanya di sini Turunan pertamanya sama dengan 0 Perlu saya Saya kasihkan juga Terus Untuk menjawab seputar Kecekungan Dan titik balik Maka kita Cari Cari Kapan dia Turunan keduanya Negatif, positif, atau sama dengan 0 Dengan cara yang sama Seperti tadi ya Berhentikan di sini Ini selalu positif Positif negatifnya Segini Berarti tergantung hanya Yang di dalam kotak ini Kapan dia negatif Saat X nya kurang dari Min 4 Kapan dia sama dengan 0 Saat X nya sama dengan Min 4 Kapan dia positif Saat X nya lebih dari Min 4 Ya sudah seperti itu Saat X nya Kurang dari Min 4 Berarti dia cekung Ke bawah Saat X nya sama dengan Min 4 Dia titik balik Ya kalau turunan pertama Turunan kedua sama dengan 0 Maka dia posisi di situ Dia adalah titik balik Di titik mana? Di titik min 4 Koma F Min 4 F min 4 itu adalah ini Min 4 E pangkat Min 2 Ya itu kurang lebih Sekitar Min 4 Koma 0,54 Ini ya Ini posisi titik baliknya Kemudian saat Kecekungannya Saat Turunan Keduanya positif Yaitu X lebih besar Dari min 4 Dia cekung Ke atas Terus Kemudian Kita cari Titik singulernya Ya Titik singular Kemudian Kita Kita cari Sifat-sifat Dari si F Tadi untuk Menentukan Untuk Mensekeca Grafiknya Karena limit X Mendekati min Tak hingga Dari si F X itu adalah 0 Maka Y sama dengan 0 Merupakan Suatu Garis asimtot Suatu Ya Karena belum Satu dia Satu-satunya Terus Skecanya bagaimana? Skecanya adalah Seperti ini Bagaimana Untuk X-nya mendekati Tak hingga Kalau X mendekati Tak hingga Kalau X mendekati Tak hingga Sudah jelas Ini nilainya Positif Si X-nya Semakin Membesar Pasti dia Akan menuju Ke tak hingga Jadi grafiknya Adalah seperti ini Ke kiri dia Menuju ke 0 Untuk X-nya Menuju ke Min tak hingga Terus untuk X-nya Menuju ke tak hingga Dia Menuju ke tak hingga Juga Semakin naik Begini Lalu Titik baliknya Dia ada Di Min 4 Di min 4 Sini Min 4, sekian Min 4 Sekitar Min 0,54 Kemudian Dia turun Di X Di sini Jadi dia turun Waktu di tepat Di min 2 Dia Tidak naik Tidak turun Turunan pertamanya Dia 0 Kemudian Dari min 2 Seterusnya Dia naik terus Jadi Apa namanya Nilai ekstrimnya Adalah Di Sini Yang merupakan Nilai minimum Yaitu Sekitar Min 0,7 Kita gak bisa Cari titik ujung Karena intervalnya Dari min tak hingga Sampai tak hingga Kita cuma bisa Nyari titik singular Dan Titik dimana Turunan pertama Atau titik stasioner Titik yang Turunan pertama Dimana turunan pertama Di titik tersebut Nilainya adalah 0 Titik singular Singularnya gak ada Tinggal Satu Satu Peluang saja Yaitu Titik stasioner Ada Yaitu Min 2 Berapakah nilai F di min 2 Nilainya adalah Kurang lebih Min 0,7 ini Sehingga Untuk soal Nilai ekstrim Dia jawabnya Adalah Ini Oke Bersihkan Waduh Masih ada Contoh lagi Oke Sebelum ke Contoh 4 Kayaknya ada yang Perlu Dibahas Sebelum Mengerjakan Contoh yang 4 Dari Formula turunan Tadi Yang sudah kita Pelajari tadi Bahwa Turunan dari E pangkat X Terhadap X Adalah Tetap E pangkat X Maka Karena ada Formula Untuk turunan Secara otomatis Ada formula Untuk integral Ya Operasi Kebalikan Dari turunan Jadi Dari sini Kita beroleh Integral dari E pangkat X D X Adalah siapa Ya E pangkat X Ditambah Suatu konstanta C Atau secara umum Integral dari E pangkat U D U Adalah Ya E pangkat U Ditambah C Oke Contoh 4 lah Ini pakai integral Makanya Tadi perlu Saya bahas Dulu Misal U nya Adalah Min 4 X Kenapa Begitu Karena Mau menyederhanakan Kita anggap Sajalah Dia E pangkat Sesuatu Karena kan Integral nya Tau Ya Integral nya Tau Dia adalah Ya si E pangkat U Tadi Karena U nya Adalah Min 4 X Maka D U nya Adalah Min 4 D X Dari mana D U Per D X nya Adalah Min 4 Turunan Dari U Terhadap X Adalah Min 4 Artinya Menurut Notasi Diferensial D U Adalah Min 4 D X Lalu Kita tulis Saja Soalnya Seperti Ini Dia Menjadi Min 1 per 4 Dari mana Ini Min 1 per 4 Sebenarnya E pangkat Min 4 X Kita Mau buat E pangkat U D U D U Ini Adalah Min 4 D X Jadi Ada disini Min 4 D X Begini Cuman kan Di soal Nggak ada Ya biar Dia Nggak Merubah Soal Saya Kalikan Saja Dengan Min 1 4 Sama Dengan 1 Jadi Tetap Sama Gitu Ya Nggak Merubah Soal Nah Waktu Di integralkan Karena Dia Suatu Konstanta Saja Dia Bisa Keluar Menurut Sifat Linearnya Integral Tak Tentu Integral Tentupun Juga Punya Sifat Itu Ya Jadi Ada Min 1 per 4 Disini Terus Kalau Ini Saya Hapus Terus Disini Tadi Adalah Eh Disini Ini Tadi Adalah U Dan Disini Adalah Siapa D U Sudah Masa depan Cerah Bisa Kita Tulis Sebagai Begini Jadi Kita Tulis Sebagai Min 1 per 4 Kali Integral Dari E Pangkat U D U Siapa Itu Ya E Pangkat U Ditambah C Min 1 per 4 Jangan Lupa Ya Dan U Adalah Min 4 X Sehingga Kita Tuliskan Begini Apakah Harus Ditulis Min 4 X Harus Kalau Tidak Begitu Nanti Waktu Saya Suruh Mengintegralkan Ini Jawabannya Adalah Min 1 per 4 E Pangkat U Ditambah C Bingung U Dari Mana Ya Kalau Kalian Pakai U Kalau Kalian Mau Berbeda Pakai W Ya Pusing Ya Variable nya Tiba 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 Muncul W Jadi Harus Ditulis Seperti Yang Di Akhir Ini Oke Contoh Lagi Tentukan Integral Dari X Kuadrat Dikali E Pangkat Min X Dipangkatkan 3 Dintegralkan Terhadap X Kita Misalkan X Jadi Lagi-lagi Kita Bayangkan E Pangkat U D U Kira-kira Bisa Enggak Kita Buat Soalnya Jadi Sesederhana Ini Tentu Saja Dengan Memilih U Memilih U Yang Pas Jadi Saya Pilih Disini X Yang Paling Mendekati Bentuk Ini E Pangkat U U U Mau Gimana Lagi U Pasti Min X Pangkat 3 Sehingga DU Adalah Min 3 X Kuadrat DX Jangan Lupa Selalu Ada DX Kadang Ada Yang Kelupaan Soalnya Nulis D D X Kadang Lupa Lalu Kita Tulis Lagi Ini Soalnya Soal Aslinya Kemudian Ini Adalah U Terus Kita Punya Ini Adalah DU Dari Mana Min Sepertiga Karena Min Tiga Kita Masukkan Disini Padahal Semula Tidak Ada Tapi Kita Buat Ada Biar Tidak Merubah Soal Harus Saya Kalikan Dengan Min Sepertiga Min Sepertiga Bisa Keluar Disini Menurut Sifat Linearnya Integral Tak Tentu Atau Menurut Sifat Integral Tak Tentu Jadi Ini Jadi U Ininya DU Masa Depan Serah Sehingga Jadilah Seperti Ini Tidak Cukup Masih Ada U Ini Ini Adalah Hasil Terakhir U Harus Dikembalikan U Tadi Siapa U Adalah Min X Pangkat Tiga Contoh Lagi Sekarang Contohnya Adalah Integral Tentu Dia Ada Batas Bawahnya Satu Batas Atas Adalah Tiga Nah Disini Adalah Ya Kita Usahakan Dia Beginilah Sejauh Mungkin Kalau Begitu U Siapa Min 3 X Kuadrat Kok Kayak Mirip Dengan Tadi Oh Ini Tadi Min X Pangkat 3 Sekarang Kalau Disini Min 3 X Kuadrat U Adalah Min 3 X Kuadrat DU Adalah Min 6 DX Sehingga Kalau Kita Tulis Ulang Ini Soal Aslinya Kemudian Ini Karena DU Ya DU Adalah Min 6 X DX Sudah Kita Tulis Saja Disini Biar Dia Jadi DU Tetapi Ada Masalah Disini Ada Min 6 Biar Enggak Ngurubah Soal Saya Kalikan Dengan Min 1 6 Terus Min 1 6 Saya Bawa Keluar Seperti Sehingga Bisa Kita Tulis Dia Sebagai Min 1 6 Kali Integral Dari E Pangkat U DU Atau Kita Tuliskan Seperti Ini Dan Ini Selesai U Harus Ditulis Ulang Menjadi Min 3 X Kuadrat Tidak Susah Selesai Sampai Situ Belum Ini Baru Integral Tak Tentu Padahal Kita Pengen Ngitung Integral Tentunya Oke Pokoknya Kalau saya Belum Serat Serat Berarti Belum Selesai Kita Pakai Teorema Fundamental Kedua Kalkulus Sudah Ketemu Anti Turunannya Sekarang Anti Turunannya Kita Tulis Kita Eksekusi Dia Di Batas Bawahnya 1 Batas Atas 3 Ini Sederhana Saja Kalau Yang Ini Tidak Usah Saya Jelaskan Terlalu Detail Masalah Yang Ini Sejak SMA Kalian Sudah Tahu Ini Kemudian Jadi Seperti Ini Kalau Saya Tuliskan Dalam Bentuk Desimal Kurang Lebih Dia Adalah Seperti Itu 0,0082978 Oke Iya Contoh 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 Tentukan Integral Tak Tentu Itu Gimana Ini Lagi Lagi E U D U Bisa Enggak Buat Begini Kalau Bisa Masa Depan Cerah Kalau Begitu U Siapa Mau Enggak Mau Seper X Karena Disitu E Pangkat Seper X U Adalah Seper X Berarti D U Adalah Min Seper X Kwadrat DX Lalu Kita tulis Soalnya Ini Soal Aslinya Terus Kemudian Ini Adalah D U Ada Yang Ditambahi Disini DX Sudah Ada Min X Kwadrat Sudah Ada Ya X Kwadrat Sudah Ini Sebenarnya Kalau Saya Tuliskan 6 E Pangkat Seper X D Kali Seper X Kwadrat DX Kan Begini Ya Jadi Seper X Kwadrat Sudah Ada Yang Belum Ada Adalah Min Satunya Min Satunya Belum Ada Sudah Dikalikan Saja Min 1 Terus Kemudian Sekalian 6 Bisa Keluar Jadi Makanya Kenapa Disini Jadi Min 6 Dari Mana Min Ya Dari Ulah Min 1 Yang Tadi Ya Nah Kalau Sudah Begini Masa Depan Cerah Ini Jadi U Ini Jadi DU Sehingga Bisa Kita Tulis Dia Min 6 Kali Integral E Pangkat U DU Hasilnya Adalah Ini Min 6 E Pangkat Seper X Ditambah C Nah Nah Disini Mungkin Ada Tambahan Yang Perlu Saya Sampaikan Ya Meskipun EXPY Atau E Pangkat Y Ini EXPY Ini Seringkali Kita Tulis Sebagai E Pangkat Y Ini Sama Dengan Ini Kita Anggap Ini Terlalu Terlalu Gak Enak Dikatakan Gak Enak Ditulis Ini Yang Lebih Elegan Kita Kita Sejauh Ini Kita Menganggap Seringkali Kita Tulis EXPY Sebagai E Pangkat Y Gitu Aja Karena Bentuknya Lebih Ringkas Dan Lebih Intuitif Intuitif Dari Mana Waktu E Pangkat A Dikali E Pangkat B Kita Bisa Menggunakan Aturan Pangkat Yang Biasanya Kita Pakai Intuitif Di Situ Akan Tetapi Di Beberapa Kasus Memang Sih Dia Ringkas Tetapi Di Beberapa Kasus Tertentu Kita Mungkin Masih Tetap Menuliskan Bentuk EXP Daripada E Pangkat Lebih Lebih Saat Y Rumit Atau Panjang Seperti Seperti Mungkin Ini saya Hapus Dulu Jadi Ada fungsi Begini Tidak Tau Kalian Pernah Lihat Ini Fx Sama Dengan 1 Per Sigma 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 S Kecil S Kecil Yunani Seper Sigma Kali Akar 2 P Dikali EXP Dari Min X Dikurangi Mu Yang Dikuadratkan Kemudian Dibagi Dengan 2 Sigma Kuadrat Nah Ini Ini Kalau saya Tuliskan E Pangkat Ini Baik Diketikan Maupun Tulisan Tangan Tidak Enak Jadi E Pangkat Min X Min Mu Kuadrat Dibagi 2 Apalagi Kalau lebih rumit Lebih besar Ini Kadang Susah Terlihat Ini Sebenarnya Yang Pangkat E Itu Siapa Terus Per Sejauh Mana Jadi Seringkali Tulis Aja EXP Mungkin Kalian Ada Yang Sudah Menemui Kalau Yang Belum Menemui Mungkin Kalian Akan Menemui Fungsi Ini Tidak Dikalkulus Tetapi Di Statistik Kita Sebut Fungsi Yang Begini Sebagai PDF Bukan Portable Document Format Bukan PDF Extensi Document Tetapi Dia Singkatan Dari Probability Density Function Atau Fungsi Kepadatan Peluang Dari Ini Adalah PDF Probability Density Function Dari Dari Suatu Distribusi Normal Kalau Tidak Paham Sekarang Tidak Tidak Ya Karena Belum Belajar Apa Itu Distribusi Normal Oke Sudah Selesai Oke Terima Kasih Itu Dia 6.3 Fungsi Eksponensial Natural Terima Kasih Tetap Jaga Kesehatan Semoga Bermanfaat Saya Akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh